Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Penasehat ahli Kapolri yang merupakan guru besar politik dan keamanan dari Universitas Pajajaran Bandung, Prof. Muradi, mengungkap adanya sosok kakak asuh yang mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J. Kakak asuh tersebut mencoba membantu mantan Irjen Verdi Sambo agar difonis ringan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut Prof. Muradi, kakak asuh tersebut membuat Verdi Sambo merasa aman dan berani hingga berada di atas angin. Prof. Muradi mengungkap istilah kakak asuh merujuk pada anggota Polri, baik yang sudah pensiun atau masih menjadi petinggi di institusi Bayangkara. Muradi berujar ada tiga orang yang terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir J, yakni pelaku langsung, orang yang terlibat langsung, dan orang yang tak terlibat langsung tapi ikut di dalamnya. Menurut Muradi, ketiganya mencoba melobi petinggi korps Bayangkara untuk meringankan hukuman Verdi Sambo. Sosok kakak asuh yang masih aktif itu menurut Muradi menduduki posisi strategis di Polri. Muradi mengatakan sosok tersebut masih membela Verdi Sambo agar dihukum ringan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Muradi, sosok kakak asuh itu yang membuat Verdi Sambo berani karena merasa aman. Menurutnya, Polri harus menuntaskan terlebih dahulu orang-orang yang dianggap memiliki kontribusi dengan posisi Verdi Sambo. Muradi pun meminta agar kepolisian tak takut mengusut keterlibatan kakak asuh tersebut. Pasalnya jabatan di institusi Polri sama dengan di tentara yang bekerja dalam garis komando. Prof. Muradi menilai langkah pengusutan keterlibatan para senior kepolisian ini penting agar proses persidangan kasus Sambo berjalan hingga tuntas. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun!